Kongreksnya seperti apa, Pak? Pelanggaran pada saat beliau deputi itu. Etik, pelanggaran etik atau pelanggaran pidana atau pelanggaran prosedur dia sebagai penyidik atau seperti apa, Pak? Ya, karena juga menghilangkan barang bukti, itu kan sudah masuk pidana, Pak. Serius sekali itu? Yaitu etik dan pidana, sekaligus makanya semua dari ormas yang penggiat anti korupsi itu memberikan masukan ke pansel seperti itu. Jadi di samping, ini menjadi lesson on, di samping ke depannya memilih pansel itu yang harus hati-hati. Memilih pansel? Ya, memilih anggota pansel. Orang-orang yang memang rekam jejaknya juga bagus dan berani bertindak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Oh, dia itu harus independen juga. Karena menyaring orang yang akan duduk di suatu lembaga negara yang independen dan penegak hukum. Itu berat, tidak hanya asal-asalan pesanan sini, pesanan sana, kemudian kalau ditolerir ya seperti ini jadinya. Pemirsa, banyak pihak yang menilai bahwa apa yang terjadi dengan kasus Firly ini sebetulnya buah dari apa yang sudah dilakukan. oleh panitia seleksi pada saat itu. Untuk mengetahui hal itu, saya akan berdiskusi dengan Pak Yassin. Pak Yassin, banyak pihak yang tidak terlalu terkejut, Pak, dengan apa yang terjadi saat ini. Karena jejaknya Pak Firly pada saat beliau sebelum jadi pimpinan juga tidak terlalu bagus. Dan banyak protes yang sudah disampaikan pada saat pencalonan komentar, Bapak seperti apa? Jadi KPK ini menjadi marwahnya itu menjadi berkurang, atau sampai titik nazir yang terakhir ini, ya dimulai dari pada saat pemilihan komisioner KPK itu. Bukan mengundang banyak pendaktar, kemudian dilakukan tes secara bertahap, dan itu shortlisted, itu yang boleh shortlisted itu menjadi semakin sedikit ya. Misalnya dari 750 kalau seperti saya dulu tuh, turun dari 500, turun dari 250, turun lagi menjadi 135, turun lagi menjadi 75, turun lagi menjadi hingga 15, kemudian ke 10 gitu. Nah, itu urut-urutannya atau proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi. Panitia seleksi itu yang membentuk presiden. Masukannya mungkin ya dari beberapa para ahli yang mempercayakan kepada tim Sri Kandi, kan. Apa itu Pak tim Sri Kandi? Kan perempuan semua, Pak. Dikarenasi Hargis Tuti. Ya, ya, ya. Hargis Tuti. Oke, pada saat itu apakah sudah dapat masukkan dari publik tentang kandidat atau mengerucut setelah puluhan? Prosesnya itu setelah berhasil didaftar dari calon komisioner itu misalnya ada 750 secara administratif, tinggal 500 misalnya. Misalnya persyaratan administratif yang tidak memenuhi untuk bisa diterima sebagai persyaratan yang telah ditentukan di dalam pengumuman itu. Maka 500 itu mengundang publik itu untuk memberikan masukan selama satu bulan. Berhadap orang-orang yang mungkin masyarakat itu tahu secara dekat tentang rekam jejak dari calon yang jumlahnya masih banyak itu. Oke. Nah, sebulan itu, ya misalnya untuk kasus Pirli itu yang melaporkan berbagai ormas. Mungkin juga Pak Bonyamin, ICW itu jelas itu. Bapak masih ingat pada saat itu ya, ICW juga menyampaikan? Ya, ICW, terus kemudian masyarakatan transparansi, terus kemudian yang lain-lain yang lupa saya apalkan satu persen. Apa poinnya Pak yang khusus terkait dengan Pirli Bahuri? Ya, rekam jejak Pirli Bahuri itu semenjak menjadi diputi penindakan itu sudah dinilai melanggar aturan. Sehingga kesimpulannya kemudian atas pelanggaran itu kan pimpinan KPK Perode 4 kan mengembalikan ke? Kepulisian. Kepulisian. Akhirnya ke instansi awal ya? Ya, instansi awal. Nah, kemudian dari instansi awal malah diberikan kesempatan untuk mencalonkan salah satu perwakilan dari Kepulisan untuk mencalonkan sebagai salah satu calon dari komisioner KPK gitu. Akhirnya, Runtun sampai kan ke jumlah 10 orang itu, lah DPR juga, ternyata juga arahnya untuk memilih dia. Arahnya untuk memilih dia? Ya, dari 10 orang itu kan dipilih melalui fit and proper test itu kan menjadi 5. Setelah 5 diserahkan ke Presiden untuk dilakukan pelantikan ya. Dan pimpinan KPK-nya mengucapkan sumpah dan sumpah dan jabatannya itu di hadapan Presiden. Untuk aturan di perundangannya seperti itu. Bukan kok Presiden melantik kemudian membacakan sumpah, enggak. Pak, sebelum lanjut nih Pak Yassin, Bapak tadi mengatakan bahwa ada pelanggaran, Pak. Kongretnya seperti apa, Pak? Pelanggaran pada saat beliau deputi itu. Etik, pelanggaran etik atau pelanggaran pidana atau pelanggaran prosedur dia sebagai penyidik atau seperti apa, Pak? Ya, karena juga... Kan ini sudah disampaikan. Ya, menghilangkan barang bukti, itu kan sudah masuk pidana, Pak. Wah, serius sekali itu. Itu etik dan pidana sekaligus. Makanya semua dari ormas yang penggiat anti korupsi itu memberikan masukan ke pansel seperti itu. Jadi di samping, ini menjadi lesson on, di samping ke depannya memilih pansel itu yang harus hati-hati. Memilih pansel. Ya, memilih anggota pansel. Orang-orang yang memang rekam jejaknya juga bagus dan berani bertindak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Bahwa dia itu harus independen juga. Begitu loh. Karena menyaring orang yang akan duduk di suatu lembaga negara yang independen dan penegak hukum. Itu berat, tidak hanya asal-asalan pesanan sini, pesanan sana, kemudian kalau ditolerir ya seperti ini jadinya. Ya, ya. Intinya kan masuk 10 besar, kemudian akhirnya malah ditetapkan ya. Malah ditetapkan jadi yang 5 besar itu. Nah, bagaimana Pak Asun? Pak Asun kan melihat, sebetulnya kan DPR pada saat itu dengan Pak Firly di kasus sebelumnya kan. Bukan hanya ini, bukan hanya lembaga swadaya masyarakat atau penggiat anti korupsi. Tapi juga komisioner yang ada saat itu juga memberikan keberatan ya, perlawanan. Misalnya Pak Saud ya, setahu saya bikin press conference, tapi kemudian ditentang oleh Alex Sandan Marwata. Dibilang bahwa itu adalah press conference individual, bukan pimpinan. Jadi kalau menurut saya... Memang aturannya harus memasukkan itu, saran ke pansel, tidak hanya konferensi persis. Oh, iya. Secara internal memang... Aturannya harus memasukkan saran. Harus semacam itu. Tapi secara internal itu artinya juga ada yang tidak mendukung juga, Pak. Tapi menurut saya... Oh iya, itu betul yang disampaikan ya Pak Asun tadi. Jangan-jangan pegawai KPK pun pada saat itu juga... Iya, paham. Itu para tim penyitik. Menurut saya begini loh, ini kan menseleksi ya. Pimpinan lembaga pemerintah korupsi yang secara hirarki, hirarki sosial, bukan hirarki perundang-undangan dia. Dia di atas nih. Dia di atas dari kejaksaan, dia di atas dari kepolisian. Kan itu awalnya pembutuhkannya, misinya begitu. Jadi pansel ini harus menangkap ide, tidak melalui jelur formal, harusnya tidak berhenti pada jelur formal. Dia tangkap ide itu. Kalau perlu datangin salah satu, dia tanya Pak Asun, keberatannya apa? Atau pegawai yang dia mau misalnya, keberatannya apa? Termasuk mantan-mantan komisioner. Jadi pola-pola kerja yang formalistik itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Apalagi sudah tahu nih, ibarat daging busuk, ibarat daging busuk, aromanya sudah sangat jelas. Masa mau ditutup? Saya mau yang... Jadi ini ada satu lagi. Menurut saya, saya berkomfirmasi dengan Pak Yasin. Pirli juga melakukan pertemuan dengan petinggi parpol ya. Petinggi parpol yang kemudian itu adalah basis pendukung utama dia. Jadi maksud saya, kalau kita bicara etik ya, bicara etik itu nilainya lebih tinggi dari hukum. Jadi seseorang yang melanggar etik, potensial dia melanggar hukum. Ini ini ya, kan begitu ini ya. Dan etik itu hukumannya lebih tinggi daripada hukum. Etik itu dihukum oleh organisasi profesi, dihukum oleh publik. Tapi kalau hukum, pidana terutama adalah negara yang mengambil alih. Ini tinggi. Jadi seorang yang tak pada etik, pasti tidak akan melanggar hukum. Etik mungkin lebih ke kredibilitas Pak ya, kalau orangnya memang secara tidak kredibilitas. Posisinya lebih tinggi sekali ya. Apalagi ini lembaga, lembaga yang diberikan mandat, diberikan kepercayaan. Dia harus mengungkapkan, dia harus menangani perkara korupsi yang di masa lampau tidak bisa tangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Jadi ininya nih, kelas sosial lebih tinggi. Kalau dibilang gitu, kelas sosial lebih tinggi. Ini harusnya disadari oleh Pansel. Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan Pak Yassin. Bahwa ini jangan sampai kasus ini berulang dan kita tidak bisa mengambil hikmah. Listen, learn saya kira itu lah konteksnya ya. Konteksnya Presiden nantinya. Kalau sudah ganti Presiden, karena tahun 2024 itu mulainya Juni Pak. Masih Presiden yang lama ya. Nah itu harus kalau memilih Pansel itu ya harus hati-hati. Mendengar banyak masukan siapa sekiranya yang bisa menjadi orang yang punya background yang bagus, integritas yang tinggi, orang yang anesti, orang yang terbuka dan transparan gitu. Dan dipercaya oleh publik gitu loh Pak. Jadi kalau sekedar hanya memilih orang yang tersohor di saatnya saja tidak cukup gitu. Harus rekam cecahnya panjang itu memilih Pansel. Cuman pada saat itu Pak Firli juga tersohor karena pelanggarannya. Orang ini sudah tentara betul ya. Sudah tersohor karena pelanggarannya ya. Sudah orang sudah tahu, publik sudah tahu. Kok sesuatu yang buruk, kemudian diambil, dipilih. Ini kan menjadi seperti kerja sia-sia gitu. Itu sudah bukti mama. Tidak ada manfaatnya. Kita akan lanjutkan. Pemirsa Jakforum akan kembali setelah pesan-pesan berikut.